. Kabar datang dari saudara kita di Surabaya. Di mana teman-teman bonek terlihat masif menyuarakan dan membuat surat terbuka kepada PSSI. Hal ini buntut ketidakkuasan terhadap kinerja PSSI dan mengancam akan melakukan aksi nekat ke Jakarta. Kualitas wasit yang tidak kunjung ada perbaikan. Jadwal pertandingan yang kurang sinergi dengan tim Nas. Hingga kasus COVID yang menerpat tim-tim kontestan namun dipaksa untuk bermain. Beberapa kali wasit memang di pertandingan Liga 1 Beri Indonesia banyak sekali kontroversial dan merugikan tim-tim kontestan Liga. Para supporter di Indonesia sebelumnya banyak sekali menyuarakan untuk perbaikan kinerja wasit yang bertugas. Namun hingga pekan ke-23 ini, masih banyak keputusan kontroversial wasit yang merugikan tim-tim kontestan. Kasus terbaru adalah salah satu tim kontestan yang dipaksa bermain di saat krisis pemain karena COVID. Berikut isi dari surat terbuka bonek supporter Persebaya Surabaya. Terima kasih telah menonton!